Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 dan di video kali ini di depan gue ini ada ikan chanamaru jenis yellow centarum ya sob dan ini hasilnya setelah gue pelihara kemarin dari bulan Juli sampai sekarang bulan Agustus ya sob emang ini ngecap udah mulai apa dari udah lama ya dari ukuran 8 sepuluhan lah 10 centian oke sob dan ini foto sebelumnya ya pas bulan Juli itu ini ikan masih warna bawahnya itu ya dari mulai perut sampai dekat barnya itu masih warna putih masih nggak kelihatan kilauan-kilauan warna kuningnya itu pas bulan Juli ya sob foto yang itu cuma kemarin dari bulan Juli itu gue penasaran dan cara perawatannya sedikit agak berbeda ya sob dari sebelumnya dan terutama itu perubahan dari pola makan sama pakan yang gue gunakan ya sob dan ini hasilnya sangat memuaskan banget buat gue sendiri jadi di depan gue nih yang sebelah kanan ya yang ini nih yang cana maru ini ini sangat perubahannya sangat lumayan bagus terutama di warna si ikan ya ini udah mulai kelihatan dari mulai perutnya itu ada kilau-kilauan warna kuning ya sob cuma di depan kamera emang kurang terlalu jelas dan ditambah lagi ini airnya emang agak berkabut ya soalnya gue baru beres apa ganti airnya ya dan kalau dilihat langsung ini warna kuningnya emang lumayan ada lah warna kuningnya itu udah mulai mencolok ya sob dan rahasianya dari jadi gue pelihara apa mulai bulan Juli itu sob kan biasanya gue gunakan pakan itu campur ya nggak fokus ke udang terus biasanya gue oplos sama jangkrik kalau nggak jangkrik sama ulat hongkong tapi kemarin itu pas bulan-bulan kemarin bulan Juli sampai sekarang ya satu bulan bulan Agustus itu pakan yang gue gunakan gue nyoba itu pull udang ya sob dan ini pakannya nih ini pakan yang gue gunakan menggunakan udang udang masih seger cuma ini dimasukin freezer ya biar beku dan biar awet itu dalam satu bulan itu gue kasih ini ikan pull udang nih sob nggak gue campur sama cacing jangkrik dan ulat hongkong nggak jadi pull udang dan ini hasilnya sangat memuaskan menurut gue sendiri ya apalagi ini ikan yang sebelah sini nih sob nih nah yang ikan cana maru yang ini nih warnanya sangat memuaskan menurut gue sendiri perubahannya ya nah kelihatan ya sob itu kilauan warna kuningnya sekarang udah mulai mencolok udah mulai pekat meskipun masih samar-samar warna putih emang di kamera sih kurang jelas ya kalau dilihat langsung ini warna kuningnya udah ada dari mulai perutnya ini nih sob jadi rahasianya itu ya buat pemeliharaan ikan cana maru yellow centarum ini gue bener-bener ya bikin apa percobaan pull udang ya biasanya gue campur sama ini ulat atau sama jangkrik ini sangat berpengaruh ya terhadap si ikan apalagi terutama di warna si ikan sob jadi cara gue kasih makan ikan cana maru ini dalam satu bulan itu ya hitungannya kasih jadwal makannya itu hari dalam satu minggu itu gue kasih pakan tiga kali sob hari Senin Rabu sama hari Sabtu pokoknya dalam satu minggu itu tiga kali kasih makan dan hari-hari biasanya misalkan hari Senin gue kasih makan udang ya agak banyakan sampai terlihat perutnya agak buncit dan hari Selasanya itu sob itu enggak gue puasain ya gue kasih makan cuma buat cemilan aja dan ini nih ini gue kasih makannya cuma satu udang ya pas hari Senin nih udah kasih makan dan hari Selasanya itu gue kasih pakan juga cuma gue kasih satu ekor udang nih kita cemplungin aja nah jadi gue kasih pakan satu ekor udang ya sob dan hari-hari selanjutnya kayak gitu oke bentar nah dan ini hasilnya lumayan lumayan memuaskan dan yang kedua dari faktor menjaga kebersihan tank ya sob itu sangat berpengaruh apalagi menjaga kualitas air sob menjaga kualitas air jadi dalam satu minggu bukan dalam satu minggu jadi gue kuras nih tank seminggu sekali ya cuma ngurasnya itu enggak full gue habisin cuma setengahnya gue habisin dikuras dan dimasukkan air yang baru itu setiap minggu ya rutin banget nih ikan sangat penting banget buat menjaga kualitas air supaya si ikan sehat nih sob dan hasilnya nah kita akan lihat lebih dekat lagi ya bentar nah ini nih sob nih bentar nah ini nih oke nah kilauan warna kuningnya udah mulai kelihatan nih sob cuma enggak terlalu jelas di kamera nah kelihatan tuh nah soalnya ini lampunya warna apa pengaruh ke lampu ya warna lampunya warna putih terang ditambah ini airnya masih berkabut bentar gue fokusin dulu nah kelihatan banget ya sekarang dikit lah itu warna kuningnya udah mulai bagus dan itu ya sob jadi cara dalam satu bulan itu ya dari mulai bulan Juli sampai sekarang bulan Agustus dan cara yang gue gunakan treatment pemeliharaan ikan cana maru yellow centarum jadi yang pertama tadi jadi pakan pul udang ya pakan yang gue gunakan yang gue kasih ke ikan cana itu pul udang enggak di koplos sama yang lainnya kayak jangkrik gulat sama cacing ya sob jadi pul udang dan yang kedua itu yaitu menjaga kualitas air ya sob itu sangat penting dalam pemeliharaan ikan cana maru yellow centarum emang identik ikan cana itu kuat ya sob cuma yang langkah baiknya itu kualitas air lebih dijaga lagi biar pertumbuhan si ikan kedepannya lebih bagus lagi sob oke sob dan mungkin cukup sekian video kali ini mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam video ini dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis dan bagaimana kelanjutan ikan cana maru yellow centarum ini ikutin terus di channel AIDA22 dengan cara kalian klik dulu tombol subscribe nya like dan komen share ke teman kalian dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering supaya kalian tahu info-info video terbaru dari channel AIDA22 ini dan yang sudah nge-subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian support kalian agar supaya aku lebih semangat lagi buat konten-konten yang lebih baik lagi dan menarik lagi oke sampai berjumpa di next video selanjutnya selamat menikmati